Hei hop hop gengs! Kamu udah nonton video DP Explore yang berjudul Bagaimana jika naga benar-benar ada? Kalau belum, sana gih nonton dulu. Tapi kalau udah kamu pasti tau dong gimana kisah-kisah naga itu bermula dan kaitannya dengan kebudayaan manusia. Saking menakjubkannya naga ini sampai banyak kabar penampakan naga yang diberitakan dan tidak sedikit malah menyesatkan. Mau tau seperti apa? Yuk langsung disimak! Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Deftar Populer. Yang pertama, datang dari sebuah foto yang cukup menggemparkan jagad maya. Foto tengkorak naga yang berada di pinggir pantai. Orang-orang mengabarkan bahwa naga ini terdampar, membusuk, hingga menjadi tulang belulang sebab gak ada yang berani mendekatinya. Ada juga yang bilang sih, ini hanyalah editan. Jadi, yang manakah kabar yang sebenarnya? Faktanya tengkorak naga ini memang ada. Panjangnya itu mencapai 12 meter dan tinggi 2,5 meter. Tapi, tengkorak ini hanya dibuat untuk promosi acara film. Game of Thrones! Butuh waktu 2 bulan loh untuk proses pengerjaan tengkorak ini. Game of Thrones adalah serial TV yang paling banyak dibicarakan pada tahun 2014 lalu. Dan itulah mengapa tim layanan streaming TV Blinkbox sampai membuat tengkorak ini sebagai ajang iklan. Sehingga udah pasti kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah naga asli. Mari kita berikan dia stempel, Hawks! Sejak 2016, video tentang penemuan mayat naga beredar lengkap dengan berbagai keterangan yang berbeda-beda. Ada yang bilang, naga ini jatuh dari langit di atas Tibet, China. Yang lain mengatakan, naga mati ini sebenarnya ditemukan oleh seorang ilmuwan di Spanyol. Hmm, beberapa juga mengatakan, lokasinya sebenarnya ada di Arab Saudi. Naga ini ya terlihat sangat nyata, sehingga tidak sedikit yang percaya. Namun, apakah benar ini adalah naga? Mari kita cek yang sebenarnya. Jika dilihat dari dekat, video ini sebenarnya agak meragukan. Kaki kanan belakang di bawah ekor itu tampak terlepas. Dan, gak ada celah antara jari-jari kakinya. Selain itu, gak ada laporan berita tentang naga mati semacam itu dimanapun. Dan, faktanya, ini adalah potongan video dari program TV Spanyol berjudul Cuarto Milenio yang berarti Milenium keempat. Naga yang terlihat ini sangat nyata, berukuran sekitar 4 meter. Adalah karya seorang seniman bernama Juan Villa Herero di awal tahun 2016. So, gak perlu berlama-lama, mari kita berikan stempel hoax pada kabar ini. Kabar penemuan naga selanjutnya datang dari negara tetangga kita. Ini adalah foto sekor naga putih yang dikabarkan tertembak mati di Malaysia. Foto ini pun menjadi viral dan membuat gempar netizen. Beredar kabar bahwa seorang petani menembak naga ini karena menemukannya sedang asik memakan kelinci-kelinci peliharaannya di belakang kebun. Tasegan, ia pun langsung lari mengambil senapan angin dan menembak naga yang awalnya ia kira sekor harimau. Apakah ini benar-benar terjadi? Ternyata ini bukan satu-satunya cerita yang dikisahkan dari foto ini, Bob Jengs. Pada tahun 2014, beberapa publikasi web membagikan foto naga mati ini dengan klaim bahwa ini adalah naga hasil tangkapan seorang nelayan di Mongolia. Bentuk naga ini menyerupai naga yang banyak dipercaya oleh orang Cina dengan tanduk, kuku panjang, serta kumis panjang sebagai ciri khasnya. Dengan ukuran panjang sekitar 4 meter, memang terlihat masuk akal, juga banyak orang yang mengira ini adalah asli. Namun faktanya, ini adalah sama halnya dengan kabar soal bangkai naga di Spanyol tadi. Ini hanyalah patung sebagai karya di sebuah galeri seni. Duh, siapa sih yang sempat percaya gitu aja? Mari kita berikan sampel hoax pada gambar ini. Yuk! Oke, selanjutnya datang dari dalam negeri, yaitu di Pulau Bangka. Di tahun 2010 lalu, warga Bangka Belitung dihebohkan oleh penemuan tulang kerangka yang diisukan sebagai sekor naga berkaki 6. Konon katanya panjangnya itu mencapai ratusan meter. Terlihat sangat nyata, namun apakah benar demikian? Penelusuran fakta lokasi kerangka tulang ini di desa Limus Bangka Belitung dan disimpan di rumah seorang nelayan setempat sebagai sang penemu naga. Namun, Dr. Edi Nurcahya, dosen Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi di Universitas Bangka Belitung mengatakan bahwa meski harus dilakukan penelitian lebih lanjut, jelas ini bukanlah tulang belulang naga. Bapak Edi mengatakan, bisa jadi ini adalah tulang sisa bangkai ikan paus yang terdampar. Sehingga kesimpulannya tulang ini benar adanya. Tapi jika dikabarkan sebagai tulang naga, itu adalah hoax. Dan yang terakhir, kabar tentang penemuan bayi naga di sebuah goa. Video bayi naga ini sudah tersebar luas dan membuat banyak orang semakin yakin akan keberadaan naga. Namun, apakah benar ini adalah bayi naga? Mari kita cek yang sebenarnya. Video ini memang asli bukan editan, namun sebenarnya ini adalah bayi all yang memiliki nama ilmiah Proteus Anguinus, Alfibi asli perairan Italia, Slovenia Selatan, Kroasia Barat Daya, dan Herzegovina. Hewan ini juga kadang disebut ikan manusia, karena kulitnya yang seperti manusia. Kadang juga disebut mirip salamander juga sih. Dan sekarang jumlahnya berkurang, karena polusi air dan masuk dalam status terancam punah. Duh, hampir aja aku percaya gitu aja. Mari kita berikan dia stempel hoax pada orang yang bilang ini bayi naga. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya, oke? Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax